Sabtu 6 November 2021, SMK Negeri 2 Kota Jambi melaksanakan kegiatan pelantikan Ketua dan Pengurus Majelis Pemimpin Gugus Depan dan Ambalan Sultan Taha, Mayang Mangurai, disertai penganugerahan tanda penghargaan orang dewasa dan ketua, serta Pengurus Gugus Depan 03.103-03.104 berpangkalan pada SMK Negeri 2 Kota Jambi, masa bakti 2021-2022. Kegiatan juga dihadiri Mujiharo, Kak Wartir Ranting Gerakan Pramuka Jambi Selatan beserta jacaran, Budi Mulyadi, Sekretaris Kuartir Cabang Kota Jambi, Alvin Camat Jambi Selatan, dan Sri Dharma Yanti, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kota Jambi, sekaligus sebagai Ketua Majelis Pemimpin Gugus Depan. Kegiatan diawali acara seremonial dan dilanjutkan pelantikan Ketua Majelis Pemimpin Gugus Depan. Pelantikan ini dilakukan kepada Sri Dharma Yanti dan pengurus Majelis Pemimpin Gugus Depan yang dilantik oleh Kak Wartir Ranting, disertai penyempatan penganugerahan tanda penghargaan orang dewasa. Kegiatan dilanjutkan dengan pelantikan Ketua Gugus Depan, Sufri Yanti Rambe, dan pengurus Gugus Depan Pangkalan SMK Negeri 2 Kota Jambi, yang dilantik oleh Ketua Majelis Pemimpin Gugus Depan SMK Negeri 2 Kota Jambi. Buji Haro, Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Jambi Selatan menjelaskan, pergantian pengurusan merupakan tonggak dari pelaksanaan kegiatan gugus depan, di mana kegiatan ini dilaksanakan 3 tahun sekali. Untuk gugus depan SMK Negeri 2 Kota Jambi ini sendiri merupakan yang pertama di Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Jambi Selatan untuk tahun ini. Karena pergantian pengurusan itu merupakan tonggak dari pelaksanaan kegiatan Keperamukaan di sebuah gugus depan itu. Dalam arti, jalan atau tindaknya pendidikan Keperamukaan di sebuah gugus depan itu tergantung kepada bagaimana pengurus itu dibentuk, bagaimana pengurus itu bekerja dan kinerja dari pengurus itu merupakan pengukur dari keberhasilan sebuah organisasi keperamukaan di suatu gugus depan. Nah, kegiatan ini biasanya dilakukan selama lebih kurang 3 tahun sekali untuk masing-masing gugus depan. Dan di SMK Negeri 2 ini, ini merupakan yang pertama di Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Jambi Selatan untuk tahun ini. Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan Sri Dharma Yanti menunturkan, berawal dari pelantikan ini diharapkan semua warga SMK Negeri 2 Kota Jambi memiliki dasar-dasar kepemimpinan, pemikiran kreatif serta inovatif dan semua berujung kepada kesuksesan pada anak didik SMK Negeri 2 Kota Jambi. Kami dari gugus depan SMK Negeri 2 Kota Jambi hari ini telah melakukan pelantikan terhadap semua tim, baik dari Mabigus maupun tim gugus depan. Dan berawal dari pelantikan ini, kami berharap semua warga SMK Negeri 2 Kota Jambi memiliki dasar-dasar kepemimpinan, memiliki pemikiran yang kreatif, inovatif dan semuanya akan berujung kepada keberhasilan anak didik SMK Negeri 2 Kota Jambi. Sebagai ketua gugus depan SMK Negeri 2 Kota Jambi, Sufriyanti Rambe berharap dengan amanah ini, semoga bisa melanjutkan ke Pramuka Garuda dan semoga SMK Negeri 2 Kota Jambi memiliki generasi Garuda Pramuka simpatik yang luar biasa tahun depan. Dengan semangat Kamabigus kami ini, kami selalu menjelajah bagaimana sampai pada momen seperti ini. Terima kasih Kak Seri, sehat selalu Kak Seri, luar biasa untuk SMK Negeri 2 Kota Jambi. Mudah-mudahan apa yang diamanatkan oleh kuarcap, oleh kuartir, oleh camat Kamabira, kami bisa melanjutkan ke Pramuka Garuda. Kami minta tolong sama. Setelah dilaksanakan pelantikan ambalan Sultan Taha Mayang Mangurai yang terdiri dari siswa SMK Negeri 2 Kota Jambi, diakhiri dengan rekreasi wahana permainan outbound dan flying fox dalam melepas penat dan sebagai refreshing diri.